Halo Sobat Cagar Budaya, tahun 2022 ini Pusat Konservasi Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta menjalankan kegiatan konservasi patung lho. Pelaksanaan kegiatan konservasi patung ini berlokasi di kawasan Monas DKI Jakarta. Kegiatan konservasi patung dimulai sejak 1 Juli 2022 sampai dengan 30 September 2022. Patung apa saja sih yang dikonservasi oleh Pusat Konservasi Cagar Budaya? Terdapat 5 buah patung dan 1 prasasti yang dikonservasi di kawasan Monas, yaitu 1. Patung Diponegoro 2. Patung Ikada 3. Patung Kartini 4. Patung Dada Hoyril Anwar 5. Patung Dada MH Tamrin 6. Prasasti Peringatan Hari Lingkungan Hidup Bagaimana proses konservasinya? Proses konservasi patung dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap prakonservasi, tahap pelaksanaan konservasi, dan tahap pasca konservasi. Pada tahap awal, yaitu prakonservasi, kegiatan yang dilakukan meliputi survei identifikasi kerusakan dan kondisi patung, dokumentasi patung sebelum dikonservasi, lalu persiapan dan mobilisasi bahan serta alat konservasi, dan diakhiri dengan pemasangan alat-alat sebelum dilanjut ke kegiatan pelaksanaan konservasi. Nah, Sobat Cagar Budaya, mau tahu bagaimana sih tahapan pelaksanaan konservasi patung? Tunggu dan saksikan pada video selanjutnya ya. Salam Cagar Budaya!